Akhirnya belum keambil-ambil Karena alhamdulillah ada rejeki aja Misalnya buat anak SMP Itu ada rejekinya Nah pas saya nge Kok duitnya segini ya Nah kebetulan saya lagi liat Youtube Langsung aja katanya Langsung aja ke sahamnya langsung Tapi waktu itu awal-awal Saya niatnya investing Karena kan saya mikir saya gak bisa Gak bisa untuk mantengin saham terus Saya belajarnya zaman dulu Investing dan disuruh ambil yang lucu Saya ambillah Beberapa beli gitu Ibaratnya beli beberapa Kayak saham bank Terus ibaratnya sempat naik Pas sempat naik Abis itu kok malah turun gitu Nah udah saya mulai belajar-belajar lagi Nemu mungkin influencer yang lain Yang cerita Legenda saham atau begitu Saya nemu lagi ada cerita yang scalping Akhirnya Mulai Membanding-bandingkan Yang cocok di saya apa Kok Oh scalping Awalnya saya scalping Tapi saya gak jago-jago gitu Kalau scalping Karena memang kan gak bisa ngeliatin ya Ini saya bilang naik sedikit Terus udah ini Akhirnya turun lagi Nah saya mikir kayaknya saya gak Gak ini deh Gak cocok disini Udah saya coba swing Ngikut lagi Ini Saya belum pernah ngikut Grup berbayar Sempet pengen ngikut Saking udah bingung Lu duit gue kok malah minus Gitu kan Jadi yang niatnya mengembangkan Malah Malah jadi Tidak bertepang Malah berturang Saya mikirnya Nah pas Bulan Juni Itu Nemu IGnya logi cuan Yaudah saya Masuk Ya baik Saya perhatiin aja dulu Mungkin tiga Sampai seminggu Itu Tapi memang saya gak bisa Dari pagi sampai sore om Pas pagi awal-awal Terus saya gimana sih Ini Saya dulu kan gak ngerti Saya udah sempet cuan Tapi mungkin Kok ininya gak ngomong-ngomong ya Beli Eh jualnya Itu saya diemin dulu Gitu kan Ibaratnya mau nanya juga malu Mungkin gara-gara Walu bertanya itu ya Nah Oh ternyata pas saya ini Dulu saya masih pake Lot-lot kecil lah Nyobain Ternyata Oh yaudah besokannya Saya cek lagi Ada yang hijau Saya jual Yaudah begitu aja Lama-lama saya cobain Bisa ke Lot yang Besar Itu aja sih om Ya ya Nah berarti kan Dengan kesibukan Ibu yang cukup Luar biasa ya Menurut saya ya Karena ibu itu Multitasking Beberapa profesi Dijalankan gitu Berarti cukup Nyaman ya bu ya Dengan kondisi Ikut di logi cuan ya Nyaman sih Om gitu Saya mikir Oh yaudah berarti Aku memang tipenya PO sabar Entah PO sabar Entah trading Trading santuy Jadi kayak Dia yang saya Ngoyo Saya bilang Gue mau coba deh Kayak orang-orang Kok pada dapet banyak gitu Nah saya pengen Coba ah sehari ini Emang lagi Nggak ada Terima PO Mau mantangin seharian gitu Nah mungkin karena saya Bukan Nggak mempelajari Running trade Atau apa Yang hijau Yaudah saya jualin Saya dari Januari Itu Apa Trading-trading gitu Yang penting Kalau kata ini Yang penting cuan kan Yaudah jual aja Gitu Nah berarti Ibu Cukup Di trading Santuy tadi ya bu ya Untuk bisa Apa Menikmati cuan di market ya bu ya Nah Kalau untuk Misalnya Untuk ibu sendiri Sekarang Posisinya berarti Ya Seperti itu aja ya bu ya Berarti Sesempatnya ibu Gitu kan Beli terus jual Sesempatnya Seperti itu ya bu ya Ya om Kan saya waktu Yang ketemu om Di kantor itu Yang Dua minggu yang lalu ya Tiga minggu sebelum ini nih Sebelum markasnya Opening Kan saya sempat curhat Itu Sempat curhat Porto Karena kan RDN saya kebanyakan Gitu RDN saya kan sampai 10 Sampai 10 kan Saya bingung Miner Semua Sampai Terus Ternyata pas om bilang Ibu Di Apa Digulung Iya Saya bilang gitu Ternyata emang pas pulang dari tempat om itu Saya dapat pencerahan Pas saya hitung dari modal ini Saya cuan Gitu Cuan Iya Cuman Om bilang Ibu Mika Enggak bersyukur Enggak saya bilang bersyukur Cuman saya Saya kan mikir Karena saya mikir gini ya om Mungkin kalau gue awalnya Tau langsung kena logi cuan Gue gak akan minus Sebanyak ini Gitu kan Tapi kan itu Sama aja Kayak kehidupan kita Mana ada sih langsung yang enak Gitu Berarti saya harus belajar-belajar dulu Dari Dari minus-minus itu Dari situ Saya Oh pas Saya hitungin lagi Dari beberapa RDN Saya hitung Oh modalnya segini Kan gue udah dapet segini Berarti cuannya segini dong Gitu ya Gak beli lah Walaupun Tapi yang minus-minus aku Yang gede-gede Emitennya Itu emiten sebelum Ketemu logi cuan Logi cuan Iya Sebenarnya Kalau Om Yimawan kan bilang Kalau mau di Apa Cut loss aja Saya udah pernah cut loss Saya pikir yaudah lah Saya juga belum perlu uangnya Sayang Karena waktu itu saya pernah cut loss Yang ada habis cut loss Dia termang tinggi Saya ngerasa Ngerasa ruby Gimana Nyesep gitu Yaudah saya mikir Yaudah berin aja lah Gitu Betul Jadi Yang pernah sampai Kita diskusikan ya Bu Ya waktu itu di kantor logi cuan Kalau memang Jadi teman-teman Seperti ini ya Keputusan untuk cut loss Itu memang Balik lagi Ke diri masing-masing Trader ya Jadi Gak Gak bisa juga Misalnya saya suruh cut loss Bumi ke Ternyata Bumi ke Gak kekurangan Modal itu Untuk bermain Di saham Jadi Itu Salah satu Keputusan yang Tidak dipilih oleh Bumi ke Ya teman-teman Nah Dari yang saya Kita bicara Itu kan Saya dan Bumi ke Itu Saya dapat Dapat Konklusi Kalau memang Sebenarnya Bumi ke itu Waktu itu cuan Karena Dari Setiap harinya itu Bu dokter ini Bumi ke ini Selalu cuan teman-teman Tetapi Karena memang Beliau Tidak 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 Fokus Nah itu Modal beliau itu Digulung terus Teman-teman Di RDN Dimasukin lagi Dia beli terus Beli terus gitu Nah makanya Karena beliau juga Punya dosa Masa lalu Sebelum dilogi cuan Ini cukup banyak Minusnya Nah ternyata Pas dihitung Itu sebenarnya cuan Dan itu cuannya Cukup lumayan ya Teman-teman Karena memang Bu dokter ini Tidak pernah Tidak pernah Mewitdraw Apa Cuannya Karena mungkin Mungkin ya Bu Mika ini kan Memang Dasarnya Basicnya Memang hanya untuk Investasi Dan tidak Tidak mengambil Dari Dari situ Dengan konsep kita Yang trading for living Ayo teman-teman Silahkan Kalau ada yang Mau bertanya ke Bu Mika Buat ibu-ibu Yang lain ini Silahkan Bisa di Tanyakan Ayo silahkan Bro Selamat malam Sama-selamat malam Bu Mika Maaf Maksudnya Ini ada pertanyaan Tradingnya Pakai HP Atau pakai laptop Bu Mika Pakai HP Beberapa HP Karena kan saya punya Ini Karena kan saya punya RDN-nya banyak Mas Kenapa Kenapa Berarti Berarti ada 11 HP-nya Ada yang Ada yang Satu HP Tiga Tiga OLT Itu kadang saya pusing Sendiri Pas lagi Yang kebilan Yang hijau Jadi kayak gugup gitu Yang hijau Tapi saya Tak ngerti Ibaratnya Kalau saya bilang Ini kayaknya baru segini Tungguin lah Lagiran saya tungguin Dia turun Saya bilang Yaudah deh Kayaknya lo segini doang Rezekinya Yang harus disyukur Saya mikir Gue mau tungguin deh Supaya dia Gede Dapetnya Apa Maksudnya Persenannya gede Atau Ternyata emang gak bisa Maksudnya mungkin Saya mikir Yaudah segini juga Alhamdulillah kan Itu Jadi saya per hari Itu ada Ada yang Ya kadang-kadang 8 12 emiten Wah itu banyak Jadi teman-teman Itu denger ya Bumike itu Dengan kesibukannya Yang luar biasa Itu masih bisa dapat 8 emiten Suatu hari Cuannya Berarti memang Sebenarnya gini Bu Yang saya Yang saya pelajari Atau yang saya perhatikan Dari Bumike Karena kita pernah Diskusi ya Sebelumnya Sebenarnya itu Bumike itu Bukan tidak paham Sebenarnya Bumike itu paham Kalau saya Saya perhatikan ya Karena beliau Tahu tuh Harga-harga Emiten Kapan dia harus Tidak Atlos Ataupun Take profit Jadi Memang karena Tipikal dari Bumike ini Sorry ya bu Apa sih namanya Biayaan gitu loh Kalau orang Jawa bilang Gak fokus di satu tempat Iya gitu Apa aja Terjaya Benernya dibalik Agresif ya Iya Betul Agresif malah Mungkinnya kadang Dibalik itu Bumike Trading Sudah cukup Benar Kalau menurut saya Karena Dengan Dengan Potensi yang beliau punya Apa Dia mohon maaf Mungkin Tingkat Tingkat Intelligensi Bumike Bumike ini kan Diatas rata-rata Untuk yang memang Kerjanya serabutan Gak ibu Semua dikerjakan Pekerjaan rumah Pekerjaan rumah Juga mungkin Dikerjakan juga kan Sama ibu Pada waktu trading Dan itu Luar biasa Dan itu Menuntut Satu Satu Kemampuan Otak Untuk Multitasking Yang tidak bisa Dilakukan Saya Mungkin malah Tidak bisa Seperti itu Nah ini Apa Ya Kalau saya sih Melihatnya ini Keberuntungan ya Buat Bumike Setelah kita Kita diskusi Ternyata Bumike Suaranya cukup Banyak Dari yang Bumike punya Jadi Teman-teman Silahkan Bisa diikuti Plotnya Seperti Bumike ini Gitu Nah Ini ada pertanyaan Lagi nih Bualan Silahkan Bualan Ini Ada yang nanya nih Bumike Brokernya apa Aja bu Oh nah Saya itu Saya itu Brokernya itu Sisa-sisa dulu Nah Saya Tipe Emak-emak yang Males belajar Jadi saya punya Mirai Karena Mirai kan Cepat Tapi saya Belajar itu Karena udah lama Nggak dibuka Saya lupa Akhirnya saya lebih ke Ajaib dan Stockbit Padahal itu Sering Lermor Sering ngatain ya Ini Saya beneran Saya Saya sampai Saya udah berapa Bulan ini Jadi Nasabah Ajaib yang Apa prime Prime ya Prioritas ya Bukan prioritas Oh mungkin Karena Udah lumayan Tapi nggak Ngaruh Sampai ngoce-ngoce Tetep aja Si salesnya Nggak ini Gitu Yang 9 Ya Allah Giri rancuan gede 9% Nggak usah dijual Nggak usah dijual Nggak usah dijual Giliran lagi minus Ya kayak gitu Maksudnya Tapi saya mau pindahin juga Karena banyak disitu kan Lumayan Kalau pindahin Satu emiten aja 40 ribu Yaudah deh Akhirnya saya mikir Yaudah deh Jadi antara Terus saya mau Coba yang Cepat Saya punya investasi Stockbit ada 2 Ajaib ada 2 Terus ada Mirai Ada Trima Jadi saya ini-ini aja Tapi yang sering Saya pakai Kalau tradingnya Sepat itu Ajaib Karena memang saya Mungkin karena Tipe mama yang Udah nyaman disitu Padahal dia lemot Yaudah saya ingin aja Gitu Tapi yang lain Saya lupa Belinya dimana Jual dimana Gitu 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 mas Karena udah reward ya Apalaknya Mungkin akhirnya Yaudah deh Terus kalau saya Disuruh belajar lagi Tadinya memang Saya bilang Kok pakai MK kan Kata Om kan cepat Saya sebelum Sebelum ketemu Logi Coyan juga Udah ada yang bilang Pakai MK aja Gitu Kalau untuk Stalty Ya tapi karena Saya mikirnya Ini aja Saya udah banyak Dituntas Sampai putih lagi Berarti harus Belajar lagi Yaudah Saya mikirnya Udah-udah lah Aku juga gak Mesti cepat-cepat Akhirnya saya Jadi berpikiran Antara Kalau misalnya Kalpingan Dalam hari itu Bisa terbang tinggi Ya saya jual Tapi kalau misalnya Lama ya Saya swing-swing Tuh gak sampe lama Kadang kan seminggu aja Udah cuan Gitu Yang paling sering kan Saya mpe ketawa tuh Kayak si Chow Pichow gitu Saya mpe Agak balik Gitu kan Masalahnya kan Di waktu saya ketemu Om Himawan Jangan pilih-pilih Kayak saya Misalnya emrat Biasanya masuk berapa Karena disitu cuan dulu Saya gedein Gitu Harusnya kan Salahnya kan Harus manajemennya Kan harus rata Ya om Terusnya ada dimarahin Diba sama om Waktu ketemu tuh Karena dibilang Dibilang sedikit Yang miten Iya Karena Ini karena Cara cuan besar Ya Bu Jadi Overconfidence Terbentu Ya Bu Ya udah Disini aja Kayaknya gitu Ya Silahkan Berapa lain Mungkin ada Ada pertanyaan lagi Bu Mika Bu Mika Pasang stop loss Enggak Enggak Saya aja gak ngerti Stop loss Dimana Dia bingung Gak mungkin Pake stop loss Lan